selamat menikmati yaitu yang pertama ada saya sendiri Rizka Maulana Almasi absen 6 yang kedua ada Muhammad Rizki Aulia Rahman absen 16 yang ketiga ada Mulia Putri Permata absen 19 yang keempat ada Rizka Puput Kusuman Ingrum absen 28 dan yang kelima ada Vania Putri Arisanti absen 34 lahir di Medan, Sumatera Utara 27 Desember 1917 adalah Perdana Menteri Indonesia kesembilan yang bersama Kabinet Burhanuddin Harahab memerintah antara 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956 Burhanuddin Harahab merupakan keturunan Sultan Aru Barumun yaitu Aminuddin Harahab Gelar Baginda Pamenang di wilayah Pasir Pangarayan Rokan Hulu Ayahnya merupakan seorang jahsa di Medan, Sumatera Utara bernama Junus Harahab di usia 18 tahun Burhanuddin pergi ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu di Algeman Middle Bear School atau setingat SMA 3 tahun kemudian tepatnya 1938 dia melanjutkan studi ke Rich Hook School atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia Burhanuddin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta dia bergabung dengan Partai Mashumi pada tahun 1946 dan kemudian diangkat menjadi Ketua Fraksi Mashumi di DPRSI RI B. Awal perjuangan Burhanuddin Harahab dalam memperjuangkan kemerdekaan di Yogyakarta Burhanuddin Harahab sempat bergabung dengan Organisasi Jong Islamiten Bond atau JIB sebuah organisasi pemuda Islam Jawa JIB didirikan atas inisiatif pemuda-pemuda anggota Jong Java yang merasa tidak puas lantaran tidak diperkenankan membicarakan masalah agama dalam organisasi Induk Organisasi ini juga pernah menaungi Muhammad Natsir ketika salah satu pucuk pimpinan Mashumi itu masih menjadi siswa sekolah menengah di Bandung Selepas berorganisasi di JIB dan pindah ke Batavia Burhanuddin bergabung dengan organisasi mahasiswa Islam yang bernama Stadenten Islam Study Club atau SIS disini dia membantu Yusof Wibisono dan Muhammad Rom menyuarakan pergerakan di Jalan Islam mereka menerbitkan jurnal berbahasa Belanda bertajuk Muslim Reveil untuk menyebar luaskan gagasan-gagasan nasionalis Muslim di galangan mahasiswa Setelah mundar-mandir di dunia pergerakan dan organisasi Islam Burhanuddin baru benar-benar bersentuhan dengan dunia politik pada 1946 Ketika itu dia bergabung dengan Mashumi berkat ajakan Krawato Mangkus Sasmita ketua terakhir SIS yang sudah lebih dahulu aktif di Mashumi Tidak sampai 5 tahun Burhanuddin sudah tampil di rapat-rapat besar sebagai anggota pimpinan pusat partai dan membawa nama Mashumi dalam DPRS Saat Burhanuddin mulai aktif Mashumi memang sudah menjadi partai Islam berpengaruh di tingkat pemerintahan Tidak sedikit anggotanya yang pada akhirnya mendapat tempat sebagai penyelenggara negara Tokoh-tokoh Mashumi paling menonjol di pemerintahan pada masa itu antara lain Muhammad Nadsir Muhammad Rom dan Syarifuddin Prawira Negara yang masing-masing pernah menduduki kursi menteri antara 1946 sampai 1949 Oke, jadi kita masuk kepada poin C yaitu pemerintahan pada masa Burhanuddin Harhab yang diawali pada latar belakang Kabinet Burhanuddin Harhab Kabinet Burhanuddin Harhab dibentuk sebagai pengganti Kabinet Ali Sastrami Joyo I yang sebelumnya telah menyerahkan mandatnya kepada Presiden lalu pada tanggal 29 Juli 1955 Wakil Presiden Muhammad Hatta mengumumkan tiga nama calon formator kabinet baru yaitu Wilopo Sukiman dan Nasat namun ketiga calon ini justru sepakat untuk memilih Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan tapi karena saat itu Muhammad Hatta masih menjabat sebagai Wakil Presiden Muhammad Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harhab untuk membantu kabinet ditunjuknya Burhanuddin Harhab sebagai formator kabinet ini karena ia merupakan salah satu anggota yang tergabung di Partai Masyumi pada masa ini Partai Masyumi menjadi salah satu partai Islam yang paling berpengaruh di tingkat pemerintahan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi formator kabinet baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlu melalui perdebatan yang panjang sampai akhirnya Muhammad Hatta memutuskan untuk memilih Burhanuddin Harhab awalnya Burhanuddin menolak permintaan Muhammad Hatta lantaran yang merasa tidak siap untuk menghadapi permasalahan yang saat itu sedang melanda masalah perekonomian ketahanan dan keamanan namun usulan dari Muhammad Hatta ini diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat Masyumi dengan perasaan ragu yang dirasakan Burhanuddin dirasakan Burhanuddin pun akhirnya bersedia menerima amanat dari Muhammad Hatta pada tanggal 12 Agustus 1955 resmi dibentuk Kabinet Burhanuddin Harhab Partai politik yang tergabung dalam Kabinet Burhanuddin Harhab ada 13 yaitu Masyumi Partai Indonesia Raya Partai Syarikat Islam Indonesia Demokrat Nahdlatul Ulama Partai Sosialis Indonesia Partai Katolik Republik Indonesia Partai Buruh Partai Rakyat Nasional Partai Republik Indonesia Raya Partai Rakyat Indonesia Partai Kristen Indonesia dan Independen 2. Susunan Kabinet Burhanuddin Harhab Presiden Insinyur Soekarno Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta Perdana Menteri Mr. Burhanuddin Harhab Wakil Perdana Menteri 1 Raden Janu Ismati Wakil Perdana Menteri 2 Harsono Cokro Aminoto Menteri Luar Negeri Ide Anak Agung Gede Agung Menteri Dalam Negeri Raden Sunarjo Menteri Pertahanan Burhanuddin Harhab Menteri Kehakiman Lukman Wira Dinata Menteri Penerangan Sam Sudin Sutan Makmur Menteri Keuangan Sumitro Jojo Hati Kusumo Menteri Perekonomian IJ Kasimo Menteri Pertanian Muhammad Sarjan Menteri Perhubungan Haji Lawah Menteri Muda Perhubungan Asra Rudin Menteri Pekerjaan Umum Panji Suroso Menteri Perburuhan Iskandar Tejo Sukmono Menteri Sosial Sudipjo Menteri Pengajaran Pendidikan Dan Kebudayaan Raden Maswandi Menteri Agama Muhammad Iljas Menteri Kesehatan Jeley Mena Menteri Agraria Gunawan Menteri Negara Abdul Hakim Menteri Negara Sutomo Menteri Negara Gumolo Adjaib Nur 3. Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahab Berikut ini program-program kerja Kabinet Burhanuddin Harahab Yang pertama, mengembalikan kewibawaan atau gezak moral pemerintah Contohnya, kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru Yang ketiga, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga Yang keempat, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi Yang kelima, memberantas korupsi Yang keenam, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia Yang ketujuh, memperkembangkan politik kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian 4. Pencapaian dalam Kabinet Burhanuddin Harahab Ada pun pencapaian dalam Kabinet Burhanuddin Harahab adalah sebagai berikut Yang pertama, berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Konstituante secara demokratis pada tanggal 29 September 1955 Yang kedua, pembubaran Uni Indonesia Belanda yang disetujui oleh Sultan Hamid II selaku Ketua Republik Indonesia Serikat Yang ketiga, pemberantasan korupsi Sehingga puluhan pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut banyak ditangkap oleh polisi militer Yang keempat, terkebulnya tuntutan Aceh untuk menjadi provinsi terpisah dari Sumatera bagian Utara Yang kelima, berdirinya usuh di Aceh dan Sumatera Utara sebagai lembaga pendidikan Yang keenam, mengadakan perbaikan ekonomi termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga, menjaga agar jangan terjadi inflasi, dan sebagainya Dalam masalah ekonomi, Kabinet ini berhasil cukup baik Dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa Kabinet ini cukup makmur Harga barang tidak melonjak naik akibat inflasi Yang ketujuh, berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat Lima, penyebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Burhanuddin Harahap memerintah hanya selama 5-6 bulan saja Tetapi banyak mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan sebagaimana yang dijelaskan di atas Sebenarnya, Kabinet ini di dalam menjalankan pemerintahan kompak dan utuh Tidak ada pertentangan dan keretakan dalam tubuh Kabinet Begitu juga, tidak ada pertentangan antar partai yang ikut dalam koalisi Kabinet ini Tidak seperti Kabinet-Kabinet sebelumnya Sebaliknya, kelompok oposisi seperti Partai Nasional Indonesia dan sebagainya Tidak terlalu berusaha menjatuhkan Kabinet Sebenarnya, Kabinet ini masih berjalan baik Hanya saja, Presiden Soekarno kurang merestui Kabinet ini Karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai formatir Kabinet adalah Dr. Andes Muhammad Hatta Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan Maka tanggal 2 Maret 1956, pukul 10 siang Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri Menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk Kabinet baru Berdasarkan hasil pemilihan umum Sebenarnya, Kabinet ini dapat terus bekerja selagi tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen Tapi, secara etika politik demokrasi parlementer Kabinet ini dengan sukarela menyerahkan mandatnya Setelah berhasil melaksanakan pemilu Baik untuk anggota DPR maupun konstituante Jadi, Kabinet ini jatuh tidak dikarenakan keretakan di dalam tubuh Kabinet Juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok komposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen Tetapi, merasa tugasnya sudah selesai Kabinet Burhanuddin Harahap pun resmi bubar pada tanggal 3 Maret 1956 Karena tugas-tugasnya telah tercapai dan selesai Namun, setelah itu Kabinet ini terus bekerja sebagai Kabinet Demisioner Selama 20 hari Sampai terbentuknya Kabinet baru Yakni Kabinet Ali Roeng Idang Yang dilantik tanggal 24 Maret 1956 Dan serah terima dengan Kabinet Burhanuddin Harahap Dilakukan tanggal 26 Maret 1956 D. Akhir perjuangan Burhanuddin Harahap dalam memperjuangkan kemerdekaan Di awal 1958 Para bucuk pimpinan yang terdiri dari Natsir, Syarifuddin, dan Burhanuddin menjadi korban aksi intimidasi Burhanuddin bahkan pernah dirumorkan ditahan pihak berwajib dan meninggal dunia Hingga membuat keluarganya dari Sumatera berduyun-duyun datang ke Jakarta Akibat serangan-serangan psikologi semacam itu Lanjut madenir, Burhanuddin lebih suka menjauh dari ibu kota Keputusannya untuk pulang kampung ini bertepatan dengan pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Atau disingkat PPPRRI Di Sumatera Barat Burhanuddin beserta tokoh-tokoh terkemuka Masyumi lainnya Terseret dalam rangkaian peristiwa yang kemudian melahirkan bapak krisis politik baru Pernama pemberontakan PRRI Permestat Burhanuddin Harahap meninggal di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta 14 Juni 1987 Pada umur 69 tahun dan beliau dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Dalam perjalanan bangsa ini pemilu 1955 dianggap pemilu yang terbaik Banyak partai dan ideologi tapi tak ada darah dan perkelahian tertumpah Sekian dari kami Kelompok 3 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh